Dan ada juga sahabat kita yang bertanya mas, apakah kita diperbolehkan untuk pinjam ATM orang Malaysia ataupun kawan dan sebagainya? Bisa, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel. Oke, di sore ini saya akan membuat video spesial yang sudah direquest oleh sahabat-sahabat kita, yaitu Mas, tolong dong diberi urutan ataupun seperti apa proses untuk mengikuti program rekalibrasi pulang bagi yang proses secara mandiri. Nah, di sini sahabat bisa melihat video ini dari awal hingga akhir. Pastinya di situ, cara auto akan paham karena nanti saya akan contohkan apa saja yang harus difotokopi, berapa lembar, dan dokumen apa yang harus dibawa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menjumpai channel ini Ataupun baru pertama kali menemui Mugiti Channel, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke pembahasannya. Memang di saat ini program rekalibrasi pulang tinggal beberapa hari lagi, setelah itu sudah tidak ada. Jadi di saat ini juga pastinya di waktu-waktu akhir banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah mulai kebingungan untuk mengikuti program rekalibrasi pulang. Dari hasil pemantauan kami memang saat ini untuk rekalibrasi pulang di KLI 1 ataupun KLI 2, untuk antrian belum panjang lagi. Tapi tidak tahu apakah nanti di bulan 12 mulai rame lagi. Karena kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di program Back 4 Good kemarin bahkan sampai beratur begitu panjang di waktu-waktu akhir. Jadi sahabat setidaknya silahkan ambil peluang ini jangan menunggu di waktu akhir. Karena pastinya kalau proses di waktu akhir sangatlah susah, yaitu dalam artian harus butuh perjuangan yang sangat kuat. Oke, kita masuk saja ke pembahasan. Dokumen apa saja yang harus disediakan. Yang pertama, pastikan diri sahabat di saat ini mempunyai paspor ataupun sudah mempunyai SPLP. Oke, kita masuk saja ke paspor. Untuk paspor, sahabat nantinya yaitu silahkan difotokopi 3 lembar halaman depan. Nah, difotokopi 3 lembar untuk sahabat yang akan mengikuti program rekalibrasi pulang. Dan juga nanti sahabat silahkan difotokopi cop terakhir masuk bagi sahabat yang menggunakan paspor. Untuk sahabat yang tidak mempunyai cop masuk ya cukup halaman depan saja. Dan untuk juga sahabat yang menggunakan SPLP cukup SPLP halaman depan 3 lembar. Karena pastinya sahabat yang membuat SPLP pastinya masih baru. Dan yang kedua, ketika sahabat sudah melengkapi di yang pertama tadi yaitu paspor ataupun SPLP sudah ada dan sudah difotokopi 3 lembar. Yang kedua adalah sahabat silahkan membeli tiket terlebih dahulu. Nah, di tiket ini sahabat harus merencanakan dengan baik. Di mana sahabat mau membeli tiket, sahabat mau balik menggunakan pesawat ataupun ferry. Di situ sahabat silahkan ditentukan. Nah, setelah sahabat sudah membeli tiket, misal contoh sahabat mau balik di tanggal 3, tiketnya difotokopi juga 3 lembar. Baik tiket pesawat ataupun tiket ferry. Nah, difotokopi 3 lembar. Kemudian yang selanjutnya, ketika sahabat punya tiket ataupun waktu kepulangan sudah sampai. Di yang kedua tadi saya sudah mencontohkan untuk sahabat sebelumnya sudah membeli tiket di tanggal 3. Dan waktunya untuk melakukan swap PCR. Nah, swap PCR ini dilakukan kurang 3 hari sebelum penerbangan ataupun sahabat sebelum berangkat di pelabuhan. Dalam artian sebelum pergi dari Johor ke Matam. Penyebrangan itu yang saya maksudkan. Dan untuk swap PCR ini untuk kisaran harga sih 170 sampai 300. Dan di situ ada berbagai klinik dan berbagai macam. Ada yang menyediakan secara cepat. Yang paling cepat ada yang kurang dari 24 jam juga ada. Ada yang 2 hari juga ada. Nah, di situ sahabat juga harus tanyakan untuk swap PCR ini berapa lama keluarnya? Ataupun nanti pengiriman filenya seperti apa? Kalau saat-saat ini biasanya pihak klinik akan mengirim melalui WhatsApp ataupun sahabat bisa mengambil sendiri ke tempat klinik itu. Kalau untuk yang dikirim melalui WhatsApp pastinya sahabat juga harus mengeprint sendiri 3 lembar. Nah, setelah sahabat sudah mendapatkan keputusan negatif, PCR-nya diprint 3 lembar. Oke, jadi semuanya untuk dokumen diprint 3 lembar, 3 lembar. Setelah itu sahabat sudah mau pergi ke KLAI ataupun ke Johor pastikan juga. Sebelumnya sahabat sudah mendaftar akun e-wallet. Oke, seperti ini. Nah, di situ untuk e-wallet sebelum ini juga saya sudah membuatkan tutorial. Bagi sahabat yang tidak bisa mendaftar untuk SPLP yang versi lama memang di situ tidak bisa mendaftar. Bisa meminjam e-wallet sahabat. Misal contoh, di saat ini sahabat bekerja ada 2 orang, 3 orang. Di tempat itu ada sahabat kamu yang mempunyai paspor. Seseorang itu silahkan minta tolong untuk mendaftar e-wallet. Dalam artian paspor orang itu, verifikasi orang itu, nomor HP orang itu. Ketika nanti sahabat mau datang ke airport, akunnya di-lock in ke handphone kamu. Ketika nanti sudah selesai pembayaran, akun e-walletnya dikembalikan. Seperti itu saja tidak ada masalah. Dan juga untuk sahabat yang di saat ini mempunyai ATM Bank Malaysia. Nah, itu pun bisa digunakan juga. Dan untuk pembayarannya pun 500. Dan ada juga sahabat kita yang bertanya, Mas, apakah kita diperbolehkan untuk pinjam ATM orang Malaysia ataupun kawan dan sebagainya? Bisa, tidak ada masalah. Dengan catatan yaitu silahkan ditulis nomor PIN-nya. Karena di situ untuk pembayaran kompon, di luar sana juga masih banyak sekali sahabat-sahabat yang kurang paham. Mereka itu berangkapan bisa di-transfer. Yang penting di sini yaitu di bawah ATM-nya. Oke, ATM-nya di bawah beserta dengan PIN ATM itu. Karena nanti di situ ketika pembayaran memasukkan PIN ATM tersebut. Dan untuk orang yang menunggu, yang meminjamkan pastinya yang menunggu di luar sampai dengan prosesnya selesai. Tapi kalau dilihat di saat ini, untuk proses pembayaran tidaklah lama. Mungkin paling lambat, 2 jam. Bahkan kemarin-kemarin yang saya lihat itu, tidak ada 1 jam seperti itu. Jadi secara garis besar, dokumen yang harus dipersediakan untuk sahabat-sahabat yang akan mengikuti program rekalibrasi pulang adalah 1. Paspor ataupun SPLP. 2. Tiket pesawat ataupun ferry. Dan yang ketiga adalah swab PCR. Dan yang keempat adalah ATM. Nah, ATM ini semua Bank Malaysia bisa digunakan beserta dengan e-wallet bagi sahabat yang tidak mempunyai ATM Bank Malaysia. Jadi sebetulnya untuk program rekalibrasi pulang ini sangatlah mudah. Dan untuk gym pun juga layanannya bagus dan prosesnya juga tidak lama. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana. Tetap optimis dan selalu patuhi SOP. Akhir lukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam, TKI sukses. Bye-bye.